Ya pemirsa di sisi lain, pengamat ekonomi INDEF mengkritisi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak menaikkan upah minimum provinsi pada tahun depan. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah. Pengamat ekonomi INDEF, Nailul Huda, menjelaskan langkah pemerintah tidak menaikkan UMP 2021 merupakan langkah yang tidak tepat, terlebih dengan alasan pelaku usaha terpukul akibat pandemi. Huda menyebutkan kenaikan upah minimum seharusnya menjadi tolak ukur untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya buruh di tengah pandemi COVID-19. Terlebih meruginya para pelaku usaha lantaran melemahnya daya beli masyarakat. Tak hanya itu, berdasarkan aturan yang ada, Huda menyebutkan pemerintah pusat sebenarnya tidak bisa dengan mudah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum. Lantaran dalam kenaikan UMP terdapat dua indikator, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Meski pertumbuhan ekonomi kita minus, namun terjadi inflasi sebesar 2 persen, sehingga memungkinkan adanya kenaikan upah minimum di tahun depan. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 itu adalah penurunan nilai beli masyarakat. Nah, penurunan nilai beli masyarakat ini menurunkan tingkat permintaan masyarakat akan barang secara umum. Nah, ini akan bertambak pada keberlangsungan dunia usaha. Nah, ketika kita berbicara mengenai upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pemerintah pusat itu tidak naik atau 0 persen pertumbuhannya, maka bisa dibilang bahwa langkah ini adalah langkah mundur dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang turun dan akan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun depan.